Terigu merupakan salah satu sumber karbohidrat utama Indonesia yang permintaannya terus meningkat sepanjang tahun. Peningkatan kebutuhan terhadap tepung terigu tersebut faktanya tidak sejalan dengan ketersediaannya. Data pada BPS menunjukkan bahwa jumlah impor terigu mencapai 34.467 ton di tahun 2019. Nilai tersebut naik 2,6 juta ton dibandingkan tahun 2018. Melihat pada kondisi yang ada, maka program studi teknik kimia dan agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkolaborasi mengembangkan tepung mokaf sebagai wujud kontribusi nyata universitas untuk mengwujudkan Indonesia berdaulat pangan. Program pengembangan tepung mokaf oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto dikembangkan mulai tahun 2021 melalui program hibah Kemendik Putri Stek RI dan kerjasama industri untuk mendukung pemasaran hasil produk. Melalui program riset dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir, UMP telah berhasil menghasilkan produk tepung mokaf tinggi protein dengan klaim kadar protein menjaga 3-4%. Berikut proses produksi tepung mokaf tinggi protein yang kami laksanakan. Singkong segar dikupas untuk memisahkan kulit luar dan kulit ari. Langkah selanjutnya adalah pencucian singkong untuk memisahkan rendir. Selain untuk menjaga higienitas produk, tahap pencucian bertujuan untuk menghilangkan HCN atau asam cyanida yang jika teroksidasi dapat menyebabkan singkong menjadi kebiruan. Singkong yang telah dicuci kemudian dipotong tipis dengan alat pemotong. Pada tahap ini, ketebalan sangat mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi. Oleh karenanya, ketebalan cips yang disarankan adalah 2-4 mm. Cips singkong selanjutnya difermentasi dengan starter bakteri asam laktat selama minimal 12 jam untuk menghidrolisis pati dan protein sehingga diperoleh struktur karbohidrat yang lebih pendek dan meningkatkan jumlah asam amino terlarut. Pada tahap ini, peristiwa fermentasi dapat diamati dengan munculnya bau asam dan perubahan tekstur cips menjadi lebih lunak. Cips singkong lalu dikeringkan di oven dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius untuk mencegah pragelatinisasi dan pencoklatan yang menyebabkan kualitas tepung mokaf menurun. Penepungan Semakin halus ukuran tepung mes, maka kemampuan mengembang tepung mokaf akan semakin baik. Ukuran mes yang digunakan adalah 100 mes. Ujian laboratorium dilakukan sebagai proses kualiti kontrol untuk mengukur kadar protein, serat, hati, kemampuan swelling, dan lain sebagainya. Masalah pangan adalah merupakan masalah yang cukup penting bagi kebutuhan manusia selain daripada energi dan umpat-obatan. Salah satu isu terpenting di dalam makanan adalah tepung terigu, yang itu sangat banyak dibutuhkan untuk pembuatan mie dan roti. Yang selama ini kita tahu bahwa terigu ini hampir 100% adalah impor dari luar negeri yang tentu saja ini akan mengurangi debisaan negara. Berbagai inovasi dilakukan dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan kita masyarakat Indonesia dengan tepung terigu adalah dengan pemanfaatan singkong yang kemudian dimodifikasi menjadi mokaf atau modified cassava floor. Nah, salah satu kendala yang dihadapi di dalam proses pemanfaatan tepung mokaf untuk aplikasi tepung terigu adalah kandungan protein yang masih rendah. Yang ini menyebabkan tepung mokaf belum bisa maksimal untuk mensubitusi mie maupun bahan roti. Oleh karena itulah kami dari program studi teknik kimia, bekerja sama dengan program studi agroteknologi, mengembangkan sebuah produk baru yaitu mokaf high protein. Yang ini nantinya diharapkan mampu untuk mensubstitusi terigu sebagai bahan baku pembuatan mie. Nah, kami telah berhasil membuat high protein, mokaf high protein dari yang biasanya hanya sekitar 1,2% bisa mencapai 4%. Memang ini masih lebih rendah dari tepung terigu karena kandungan protein di tepung terigu sampai 8%. Tetapi ini suatu langkah kemajuan yang nanti diharapkan dapat mensubstitusi ketergantungan tepung terigu untuk pembuatan mie. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang sudah mendanai penelitian ini melalui program riset keilmuan, skema hibah riset desa yang kemudian pencairannya dengan menggunakan skema RISPRO LBDP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan dan LBDP. Kemudian juga kepada mitra kami yaitu PT Rumah Mokaf Indonesia yang mensupport kami di dalam proses riset ini. Terima kasih. Terima kasih.